Seorang pria yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya bernama Sultan Rifat Al-Fatih kini tak lagi bisa hidup normal usai terjerat kabel fiber optik di jalanan. Sultan kini hanya bisa makan melalui selang di hidungnya setelah lebih dari 7 bulan terbaring di rumah sakit. Mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih kini sudah 7 bulan tidak bisa hidup normal setelah mengalami kecelakaan akibat jeratan kabel fiber optik. Insiden itu terjadi ketika Sultan jalan-jalan bersama teman-teman semasa SMA di Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Sultan pergi bersama teman-temannya. Setibanya di jalan Pangeran Antasari, rupanya ada kabel fiber optik yang menjuntai, kendaraan yang melintas pun memelankan lajunya. Namun, kabel yang menjuntai tersangkut ke bagian atas mobil di depan Sultan dan terlontar ke arah Sultan yang saat itu sedang mengendari motor. Sultan kemudian terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sejumlah teman Sultan dibantu masyarakat pun langsung menolong dan membawanya ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Fatmawati. Setelah dirawat di rumah sakit Fatmawati pada bulan Mei 2023 lalu, Sultan pulang ke rumah dengan kondisi memprihatinkan. Karena kondisi Sultan ada penderahan di tenggorokannya, paru-paru juga terendam air sehingga mendapatkan perawatan di rumah sakit Cipta Mangunkusumo. Kondisi Sultan Rifat Al-Fati saat ini belum membaik. Kini Sultan dirawat di rumah sakit Polri. Hal itu dilakukan atas perintah Kapolri Jindalistiosikit Prabowo agar Sultan mendapat perawatan intensif. Ini salah satu bentuk responnya, Pak Kapolri sudah sangat atensi. Kemudian tadi dari tim Pak Mahfud MD juga sudah menghubungi saya. Artinya ini sudah ditindak lanjut, tinggal realisasinya saja. Jadi sekali lagi saya tegaskan informasi yang saya dapatkan dari beberapa tim Polri bahwa murni dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Pak Kapolri ini murni bukan soal lain, hanya ingin atensi dari sisi kesehatan anak saya khususnya dari sisi berat badan dan menaikkan kesehatan fisiknya. Saat ini, prioritas penanganan difokuskan untuk mengembalikan berat badan Sultan yang turun lantaran trauma di saluran napas dan pencernaan. Yang bersangkutan saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intake-nya yang kurang karena terjadi trauma di saluran napas dan saluran pencernaan. Nanti penanganan di sini, ini kita akan membuat tim yang terdiri dari tim ahli dari rumah sakit sebelumnya yaitu rumah sakit Pak Mahfud Mawati dan RACM Jadi kita takung menjadi satu Sementara itu, pihak PT Bali Taurindo selaku pemilik kabel menilai tidak ada kelelehan karena rutinitas perawatan dilakukan dengan baik. Dari investigasi, pihak perusahaan menjelaskan kabel di lokasi keselakaan di Jalan Pangeran Antasari diduga tertarik oleh kendaraan bermuatan tinggi hingga terkena mobil dan sultan. Pihak perusahaan menegaskan, tidak ada upaya mengabaikan korban dan telah menjalin komunikasi sejak 23 Mei 2023 usai mengetahui kondisi korban. Meski demikian, belum ada titik temu terkait biaya kemanusiaan antara pihak keluarga sultan dan perusahaan. Akan tetapi sayangnya belum ada kata sepakat tentang besarnya biaya kemanusiaan yang bisa diterima oleh keluarga sultan. bahwa kalau tidak ada tarikan oleh sesuatu yang berat itu tidak mungkin ini sampai melengkung. Kenapa? Kalau tidak, apalagi faktanya, ini kabel ini cukup kuat sehingga itu tidak putus. Dengan tidak putusnya kabel ini, inilah dasar dugaan kami bahwa ini ada tarikan oleh benda yang sangat keras dan kencang sehingga terjadi sampai bengkok. Hingga kini sang ayah menanti keadilan atas kecelakaan yang diderita sultan. Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel fiberoptik saat ini kondisinya masih memprihatinkan di Rumah Sakit Polri. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui kondisi kesehatan mahasiswa korban terlilit kabel optik di Rumah Sakit Polri sudah di jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan. Astri, bagaimana penanganan dokter di Rumah Sakit Polri soal kesehatan mahasiswa yang jadi korban terlilit kabel optik? Ya, berdasarkan informasi dari Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Polharyanto bahwa saat ini tim dokter telah melakukan sejumlah penanganan terhadap pasien dalam hal ini adalah Sultan Rifat Al-Fatih. Dan saat ini Sultan dirawat inap di Rumah Sakit Polri dan untuk fokus penanganan saat ini adalah terkait dengan perbaikan kondisi kesehatan secara umum berupa menaikkan berat badan dan juga membantu terkait dengan proses pernafasan dan juga bagaimana untuk Sultan ini bisa mengkonsumsi ataupun juga bisa makan atau mendapatkan nutrisi dengan baik. Dan yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Polharyanto bahwa saat ini dalam metode untuk pernafasannya ini dibantu dengan alat pernafasan berupa kanula yang dipasang untuk kemudian bisa membantu menyuplai oksigen. Karena seperti yang diketahui saat ini Sultan mengalami trauma terhadap sistem pernafasan dan juga sistem pencarnaan. Maka dari itu untuk bernafas ini tidak bisa secara normal melainkan harus dibantu dengan alat bantu berupa kanula tadi agar tetap bisa mendapatkan oksigen dan juga bisa bernafas. Kemudian untuk penaikan ataupun juga peningkatan berat badan ini dilakukan metode dengan memasang nasogastric tube yang fungsinya ini untuk menyuplai makanan cair dan minuman tanpa melalui kerengkokan ataupun juga melalui hidung kemudian nantinya selangnya ini akan di atau melewati ke lambung sehingga makanan dan juga nutrisi ini bisa didapatkan oleh Sultan tanpa menelan. Karena yang diketahui juga Sultan ini tidak bisa menelan makanan dan juga bahkan tidak bisa menelan ludahnya sendiri. Sejauh ini kondisinya yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ataupun juga tim medis ini masih butuh penanganan secara intensif dan dari rumah sakit Polri juga berkolaborasi dengan dua rumah sakit sebelumnya yang sempat menangani Sultan yakni rumah sakit Fatmawati dan juga rumah sakit Cipta Mangon Kusumo. Selain dengan berkolaborasi dengan dua rumah sakit sebelumnya yang menangani Sultan, dari rumah sakit Polri juga berkolaborasi atau melibatkan dokter-dokter spesialis. Di antaranya dokter THT, kemudian juga ada dokter bedah, ada dokter penyakit dalam, kemudian juga melibatkan sejumlah ahli yakni ada ahli gizi dan juga ahli fisioterapis, lalu ada konsultan gastrohepatologi ini yang nantinya akan menangani ataupun juga berkonsultasi terkait dengan bagaimana menyuplai makanan ataupun juga nutrisi terhadap Sultan agar berat badannya ini bisa kembali naik dan normal. Tidak seperti sekarang yang kita ketahui ini berat badannya turun drastis selama tujuh bulan dirawat ataupun juga sejak insiden tersebut terjadi. Dan dari rumah sakit Polri juga akan mempekerjakan atau menerapkan atau melibatkan perawat mahir untuk kemudian bisa merawat Sultan karena perlu perawatan dan juga diperhatikan secara intensif selama 24 jam. Dan untuk kedepannya dari rumah sakit Polri dan juga tim medis yang menangani Sultan ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian juga penanganan-penanganan lainnya serta setelah dilakukan pemeriksaan lalu penanganan-penanganan lainnya selain dari penanganan atau perbaikan kondisi kesehatan secara umum nantinya akan didiskusikan dan juga akan ditentukan kira-kira tindakan apa yang tepat yang bisa diterapkan ataupun juga dilakukan terhadap Sultan untuk bisa mengembalikan kondisi kesehatannya seperti sedia kalah. Dan yang terakhir disampaikan juga oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Berik Janpol Haryanto bahwa saat ini memang sudah ada rencana tindakan operasi yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Polri dan berkolaborasi dengan dua rumah sakit sebelumnya yakni Rumah Sakit Fatmawati dan juga Rumah Sakit Cipta Bangun Kusumo. Sementara demikian, Paskalis. Asri, itu kan tadi sudah semua sebenarnya lengkap apa yang dilakukan dokter terutama fokus pada bagaimana bisa menelan makanan dan tetap menjaga kesehatan dan gizi yang masuk. Adakah fokus-fokus lain yang juga nantinya akan dilakukan oleh dokter, Asri? Sejauh ini memang yang disampaikan oleh dokter memang baru ada fokus untuk mengembalikan kesehatan fisik atau kondisi kesehatan secara umum dengan menaikkan berat badan, kemudian juga membantu menyuplai makanan meski tidak bisa makan dengan normal atau tidak bisa menelan ini menggunakan sejumlah alat yang tadi saya sebutkan alat bantu yang bisa membantu atau menyuplai makanan dan nutrisi terhadap Sultan dan fokus dari tim medis juga ini untuk mengembalikan kondisi kesehatan ataupun juga kondisi fisik Sultan untuk bisa kembali seperti sedia kala termasuk juga nantinya akan ada kemungkinan untuk melakukan tindakan operasi baik itu di bagian leher ataupun juga tenggorokan yang kita ketahui ini ada cedera ataupun trauma yang mengakibatkan terganggunya sistem pernafasan dan juga sistem perencanaan terhadap Sultan tapi terkait tindakan apa yang akan dilakukan dan juga apa operasi yang akan dilakukan terhadap Sultan dan kira-kira kapan tengah waktunya begitu ini belum ada informasi resmi dari pihak Rumah Sakit Polri sementara itu saja yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Paul Haryanto sehingga kita akan tunggu bersama bagaimana kemudian kelanjutan ataupun juga perkembangan kesehatan dari Sultan Rifat Al-Fatih Paskalis Asri Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari RS Polri Jakarta Sorotan lainnya Saudara